Hai, Assalamualaikum, Kutumagis, sama aku Medita Dan hari ini aku akan kembali mereview dan menginformasikan produk Nah, produk yang kali ini itu agak berbeda, jadi dia itu satu set gitu Sebenernya gak satu set sih, bisa dibeli satu-satu Cuman menurut aku ini tuh bakal lebih efektif kalo kalian pake keduanya gitu Nah, produknya itu untuk melindungi kulit kalian dari senarif ya Sebenernya ini produknya tuh ada dua Dan ini tuh dari satu brand, yaitu Ampure Seperti kita ketahunya, kalo Ampure tuh produknya inovatif banget Aku suka banget Nah, jadi aku disini punya yang Ampure Cicca Beat The Sun Dan juga Ampure Cicca Beat The Sun tapi yang powdernya Jadi yang satu ini dia tuh semacam sunscreen ya Sunscreen biasa gitu, sunscreen yang biasanya kita pake Dan yang ini itu adalah powder sunscreen Jadi powder bedak tamur sebenernya dia itu Tapi dia ada SPF-nya, jadi dia bisa melindungi kulit kita juga dari peperan senarif BPA dan UV Penasaran banget kan? Nah, oke kita bahas satu-satu dulu dan aku bakal bahas siap sunscreennya ini Ampure Cicca Beat The Sun sunscreen ini Dia itu memiliki SPF 50 PA++++++ 4 kali Jadi perlindungannya tentunya lebih ekstra dan lebih panjang ya Nah, aku udah pake produk ini tuh satu bulan Dan yang aku rasain itu produk ini tuh agak berbeda dengan sunscreen-sampir lainnya Terlebih karena produk ini itu selain bisa melindungi kulit kita dari peperan senarif BPA dan UVB tentunya Dia itu bener-bener melembabkan banget bikin kulit glowing dan hydrating banget buat kulit aku Terutama karena kulit aku itu kan emang kering to combination Jadi aku suka produk ini tuh itu sih Karena dia tuh lembab dan bikin kulit kita tuh keliatan lebih moist dan glowing Jadi menurut aku sunscreen ini tuh kayak perpaduan antara sunscreen dan moisturizer Buat kalian yang emang males double-double atau layer-layer skincare Menurut aku sunscreen itu cocok banget Karena dia tuh lembab banget sih menurut aku dari skin sunscreen yang pernah aku coba Oke, kita bahas dulu pertama dari segi packagingnya Dari segi kemasan produk ini dikemas dengan kemasan berbentuk tube plastik Dengan desain bernuansa hijau dan tulisannya itu di print ya Warnanya putih dan juga ada nuansa kuning-kuningnya Lalu dia itu ukurannya 35 mili Untuk kemasan di belakangnya juga sama Desainnya masih hijau dan putih dan tulisannya cukup lengkap ya Dari mula ingredients dan lain-lain Nah ketika dibuka produk ini tuh ada kayak corongnya untuk mengeluarkan produknya itu Dan lumayan gampang banget saat mengeluarkan produknya Dan harganya itu 150 ribu, 149 ribu Kadang diskon, tapi menurut aku agak mahal sebenarnya Tapi kalau misalkan kamu males, tadi ya males layer-layer skincare Menurut aku sunscreen itu udah cukup banget Kalau buat di siang hari kamu tuh kayak gak usah pake moisturizer lagi Karena dia udah sangat melembabkan dan bisa ngelock kelembaban di kulit kamu Jadi ya kamu bisa ngurangin budget moisturizer buat beli sunscreen ini gitu Karena sunscreennya dia tuh udah lembak banget sih menurut aku Selanjutnya adalah ingredients yang digunakan untuk agen sunscreen produk ini Dan semuanya itu merupakan chemical sunscreen Setelah itu terdapat tambahan ingredients Seperti Cicalive Extract, Chrysanthemum Extract, Camomalia Extract, Camelial Synthesys Lip Extract Terus dia tuh gak ada wanginya sama sekali Terus dia juga no alcohol Dia juga no animal tested Pokoknya aman banget buat kulit kamu Setelah kamu kulitnya sensitif gitu ya Dan hasilnya di aku gimana? Jadi seperti tadi ya, sunscreen itu menurut aku cukup bisa Ngelimbuni kulit aku dari paparansina UVA dan UVB Aku gak pernah ngerasa kayak panas atau gosong gitu Kalau aku seharian pake sunscreen ini Dan plusnya itu ya itu tadi Dia itu memberikan rasa lembab Dan lembabnya itu bukan cuma di awal doang yang lengket gitu Tapi emang beneran lembab dan bisa menunjuk kelembapan Cuman memang dia itu di awal-awal agak sedikit lengket Dan kayak glowing banget Kelihatan berminyak banget gitu kesannya Kalau misalkan kamu udah set pake bedak Bisa juga nanti pake di set bedak yang ini Yang sisa Beat The Sun Powder Si kilapnya itu sih gue bakal terlalu keliatan kayak berkilap banget Lama-lama tuh dia bakal cepet meresap juga sih Kalau di aku ya gitu lah Cuman aku gak tau kalo kulit kalian oily gitu Cuman overall aku suka Parna Jadi dari sekarang memang kulit aku kering Jadi aku cocok pake sunscreen ini Karena dia tuh bisa moisturize dan hydrating kulit aku Meskipun aku pake sunscreen Jadi kayak gak usah double moisturizer yang thick lagi Karena ini aja itu udah lombar Sekarang yang produk yang kedua itu adalah Enfursica Beat The Sun Powder Jadi ini tuh disebut second shield Atau perlindungan kedua untuk kamu Jika kamu ingin melindungi kulit kamu dari sini sama hari Jadi ketika kamu tadi udah pake sunscreennya Bisa langsung set wajah kamu dengan powdernya ini Jadi ini dia itu bedak tabur Dan yang paling aku suka dari produk itu adalah packagingnya Karena dia tuh inovatif banget Kecil, sleek, terus berguna banget Karena dia ada brushnya Jadi ketika kamu mau pergi-pergi gitu Dan gak mau bawa tas gede Kayak aku aku tuh kayak males bawa barang-barang berat Dan bawa tas yang gede-gede gitu Jadi produk ini tuh sangat-sangat berfungsi banget Dan sangat-sangat efisien Masuk ke dalam tas yang kecil sekalipun Karena itu sleek banget gitu loh Dan kamu bisa langsung pake dia dengan mudah Karena ada blushnya itu cocok banget juga Kalau misalkan mau touch up Abis wudu Atau mau retouch sunscreen Tapi kamu males harus hapus semua Skincare dan makeup Udah kamu pake sebelumnya Kamu tinggal pake ini aja Kayak set-set-set-set beres Cuman memang kekurangannya dia gak ada kacanya Jadi memang kamu harus bawa kacanya tambahan Kalau kamu mau ngacat Atau yaudah kamu tinggal pergi ke toilet aja Buat ikut ngacat Biar lebih puas gitu kan Tapi again yang paling aku suka dari produk ini tuh Adalah packagingnya Aku cinta banget sama packagingnya Karena ini berguna banget Cuman aku gak tau sih Apakah dia ini bisa direfill Atau gimana ya Karena ini packagingnya sulit pake banget sih Menurut aku Terutama brushnya aja tuh kayak on-boot banget Jadi bener-bener terpake gitu Cuman sayangnya emang isinya itu sedikit Jadi dia itu cuman 5 gram Jadi ya aku irit-irit juga sih Pakenya biasanya Aku kalo misalkan mau pergi dan make up-an Biasanya aku pake sunscreen Terus yaudah aku make up biasa Terus aku gak pake dia dulu gitu Nah aku pake dia baru pas touch up gitu kan Pas mau retouch sunscreen Tapi kalo aku lagi gak make up-an Biasanya aku pake sunscreen terus pake ini gitu Karena memang dia tuh gak ada coverage-nya Gak ada warnanya juga Jadi translucent gitu Dan cuman bikin kulit kalian tuh jadi lebih matte Gak berkilap lagi gitu Tapi dia gak nambah coverage Yang gimana-gimana gitu Jadi kalo kalian pengen Bukuin luar-luar hitam Atau misalkan bekas jerawat gitu Yang emang Harus butuh coverage Produk ini memang gak bisa Bukuin kurangan-bekurangan di kulit kalian Untuk ingredients-nya Produk ini tuh merupakan hybrid sunscreen Dimana dia mengandung physical sunscreen Dan juga chemical sunscreen Dan selain itu dia juga ditambah Dengan kandungan natural Sika leaf water Yang bisa melembabkan Dan juga menenangkan kulit kalian Nah untuk wanginya sendiri Dia tuh wangi bedak biasa sih Wagi bedak tabur pada umumnya Yang gak terlalu menyengat Jadi aku suka ya Dia gak menyengat Sampai gak ada baunya Terus aku juga gak bikin jerawatan Dan untuk harganya Dia ini lebih murah Dia punya sunscreen Yaitu Kalo aku cek di official Shopee Shopee-nya itu Ya harganya itu Rp 119.15.000 Sebenernya agen Lumayan mahal ya Cuman ini worth it banget Karena packaging-nya Pasti kepake banget Kalaupun produknya udah habis Aku kayaknya bakal tetep kepake sih Ini brush-nya Karena brush-nya enak sih Gak banget gitu Nah aku berharap ini Bisa direfill sih ya Tapi videonya lebih dulu lagi aja Kali ya kalo gak bisa direfill Dan ini dia Video pengaplikasian kedua Produk Sika Beat The Sun Dari Entour Yang pertama aku pake produsen Sebenernya biasa Dua jari Wajib banget Dua jari Ini aku pake ke seluruh muka Seperti biasa gitu ya Lalu diratakan Sampai bener-bener rata Dan ini dia hasilnya Setelah diratakan kulit aku tuh Bener-bener keliatan lembab Dan glowing banget Karena ya emang produk ini tuh Bikin lembab banget Nah terus abis itu aku set Biar gak keliatan berminyak banget Ya keliatan Padahal ini glowing sih Sebenernya Makan berminyak Pake produk Sika Beat The Sun Yang powder-nya Ini kayak pake powder Biasa aja Kalo lagi pake brush gitu Aku usek-usek Karena dia bedaknya tuh Bakal keluar segeri Dan kulit aku jadi lebih matte Padahal tadi omongnya basah banget Kayaknya dia review aku Untuk kedua produk Dari Enture Sika Beat The Sun Yang sunscreen Dan juga yang powder Aku suka banget sih Sama produk-produk Enture Karena dia tuh kreatif Dan inovatif Gak monoton gitu Produknya Dan beneran ketake gitu Maksudnya bukan yang sekedar Skincare-skincare Yang yaudahlah gitu Bikin skincare Gak Tapi dia tuh bener-bener Dikirin Dari mulai packaging Dari mulai fungsi Yang emang Gak kalian pake gitu Produknya So itu dia Review aku hari ini Kalian bisa komen di bawah Aku review produk apalagi Selanjutnya And thank you so much for watching Jangan butuh Aku nge-nge-nge-nge-nge Kalo misalkan kalian Pake sunscreen itu tuh Wajib tiap hari Walaupun kalian keluar Apapun gak keluar rumah Karena Sinan matahari itu Bisa tebus ke rumah kalian Melarui jendela Dan juga Jangan lupa Di rumah kita tuh Ada blue light juga Tersinar yang bisa Terkiriat oleh makanan Dan itu juga Berbahaya untuk kulit Jadi Kalo kalian misalkan Kulitnya tetap bagus Pengen awas muda Jangan skip sunscreen Dan salah satu Salah dua ya Produk yang bisa kalian Coba itu adalah Dari endgir ini So itu dia review aku hari ini Thank you so much for watching And I'll see you on my next video Bye 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 Bye